Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari minggu ya Lagi pada olahraga mungkin Nah kita ngobrolin apa ya Kemarin tuh banyak sebetulnya yang nge-DM Nge-text saya nanyain Eko-ko sekarang gak pernah ngebocor-bocorin Pemain-pemain baru persi Pertama saya gak mood ya Gak mood dan yang kedua Kayaknya gak ada yang Pokoknya gak seseru musim-musim lalu ya Kalau musim lalu kan ada Pemain asing Ada pemain asing baru segala macem Jadi seru Kalau sekarang mungkin gak mood gak males Tapi gimana kalau kita apa ya Oh iya Nih kita bahas tentang Pemain-pemain yang Mendapatkan perpanjangan kontrak aja ya Dari Persib ya Jadi ada Mungkin 10 atau 11 ya Yang apa Yang dipastikan akan memperkuat Persib lagi ya Coba kita bahas nih Oh iya tapi Seperti yang kita prediksi sebelumnya Ya untuk striker Jadi walaupun Siro Alves sama Davida Silva udah oke Muncer Tetep kayaknya Kalau Persib akan Apa Akan Mendatangkan striker baru lagi ya Ya itu juga Harus dipertimbangkan gitu Jangan yang kualitasnya di bawah Duo Brazil ini Nah untuk Duo Brazil Bukan masalah Jelek ya Ini kayaknya gak cocok Kayaknya Minta naik tuh ya Davida Silva sama Siro Wajar Karena dari 50 sekian Gol Persib Itu 30 sekiannya Dari mereka ya Pokoknya Ada persentase Saya kemarin hitung Hampir 60 persen Gol Persib Dari kaki dan kepala Davida Silva sama Siro Jadi pemain-pemainnya Sudah mendapatkan Perpanjangan kontrak ya Kemarin kita udah bahas Yang muda-muda tuh Ada Kakang Ada Robi Darwis Ada Bekham Putra Teje Pakualam Dapet juga Reki Rahayu Dapet juga Fred Sebutuan Fred Sebutuan dapet Oh Sato ya Kalakuan Udah juga Sato Tapi Saya udah bilang ya Kemarin Apa Di awal musim kemarin Kalakuan Tung juga Sato Tapi ternyata Sato Kalau buat Persib Masih worth it Kayaknya ya Jadi Sato diperpanjang Oh ada pelatih keeper Pasos ya Itu juga Nah ini masalah keeper Juga menarik Ada keeper Apa Keeper muda Satu lagi Seorang body Karena Itu juga diperpanjang ya Keeper muda Jadi buat Stock keeper Kayaknya Walaupun Persib kehilangan Made Made Birawan Kayaknya yang akan didorong Dipus itu Teja Paku Alam ya Saya tau Kalau gak denger Teja Paku Alam Kalian inget Blunder yang kemarin itu ya Ya masih dibahas ya Tapi udahlah Kita Menatap musim baru aja ya Karena memang Blundernya Teja Paku Alam itu Dianggap menjadi Titik balik ya Jadi persib Gimana gitu Musim kemarin tuh Tunggu dulu Fred Sebutuan Oh iya Yang paling baru Dado ya Dedicus Nandar Dedicus Nandar Itu udah ada Sebelas Tapi yang menarik itu Gak ada Striker ya Striker belum pada Dapat Dan bukan karena Jelek Saya pikir Tapi karena Negosiasi Lalu gimana Dengan back-back Senior Kayak Juppe Lalu Nick Ezra juga belum Diperpanjang Segala macem Nah ini Saya pikir Banyak pilihan ya Kalau misalkan Ada beberapa nama itu Diperpanjang sama Yusmia Ya kualitasnya Masih oke lah ya Buat musim Satu musim Dua musim ini Masih oke Dilihat dari umurnya ya Tapi kalau misalkan Mau cari pemain baru Juga boleh Nyari pemain baru Juga boleh Yang jelas Oh iya Septian David Maulana Banyak spekulasi Udah jelas Gak akan ya Karena kemarin Udah dipastikan Diperpanjang Kontraknya sama PSIS Semarang ya Sorry keputus Ini sambil sarapan Teman-teman Ini sarapan Jangan diikutin ya Karbohidratnya Kebanyakan Lihat Udah pake nasi Banyak Pake mie juga ya Ini Karena mau sarapan Kita percepat ya Jadi tadi Udah ada Sebelas orang ya Yang dipastikan Akan bersama PSIS lagi Lata-lata Pemain muda Pemain muda Tapi dari situ Gak ada satupun Nama striker Jadi kemungkinan PSIS masih akan Bukan kemungkinan Saya pastikan deh PSIS akan nambah striker ya Jadi akan ada Nama baru Itu pun Kalau David Dasilva Sama Kiro Alves Jadi diperpanjang Tetap ada Nama baru Tapi kalau misalkan Kiro Alves Sama David Dasilva Gak deal ya Itu Nama baru Malah akan banyak Cuma kita logis-logisan deh Kiro Alves Sama David Dasilva Itu pasti Masih ingin Bermain bersama Persib Dan Persib Ya mungkin Namanya Naik harga Naik harga ya Kemungkinan besar itu Karena kontribusi mereka Paling nyata Musim kemarin ya Naik harga ini Saya gak tau nih Saya gak merhatin juga AG-nya siapa ini ya AG-nya David Dasilva Sama Kiro Alves Karena gini Sekarang nih Yang megang pemain ini Banyak ya Jadi gini teman-teman ya Ini pas nih Buat sama kalian Yang masih nganggur Nyari kerja ya Jadi kalau profesi lain Kan makin kesini Makin ketat ya Harus punya lisensi Sertifikasi Pelatihan-pelatihan Tapi ada satu profesi Di dunia ini Yang justru makin longgar Persaratannya Itu adalah Agen pemain Makanya sekarang disebutnya Bukan agen lagi ya Kalau kita lihat Regulasi FIFA Namanya bukan agen Tapi perantara aja Perantara Jadi sebenarnya Sekarang siapapun ya Yang punya hubungan baik Dengan klub Dengan pemain-pemain bola Lalu juga punya komunikasi Yang bagus Terutama mungkin bahasa ya Harus lintas bahasa Selain bahasa Inggris Harus nambahlah Bahasa Bahasa Spanyol lah ya Yang standar Spanyol Perancis Nah itu kemungkinan Jadi agen pemain yang Oke Gede banget Jadi sekarang agen itu Makin banyak ya Makanya disebutnya Perantara makin banyak Kayak gak tau nih Saya malah nggambar hati nih Yang pegang David Silva sama Siro siapa Karena kalau dulu kan Jelas ya Kalau dulu tuh Kalau pemain Afrika Agennya Onana Yulis Onana Sama Yonga Persis Yonga Terus kalau misalkan Pemain latin Dulu ada Nelson Sanchez Agennya sama Pak Eko Subekti Eko Subekti ini Sekarang punya ini Anak buahnya Udah mulai mandiri ya Yaitu Gabriel Budi ya Cuma saya memang Gak terumah latin Yang Brazil ini siapa gitu Nanya-nanya bisa Cuma gak tuh Males aja saya sekarang-sekarang ya Oke Pokoknya Gunsinya mungkin di agen ya Tapi kalau dari nominal Yang Persis kasih Saya punya lah Perkiraan Persis kasih Berapa gitu ya Tentunya di atas Ratusan juta ya Saya kira Harusnya masih worth it ya Buat Indonesia Ya namanya Tapi kan namanya Pengen nambah ya Wajar gitu Oke teman-teman Saya makan dulu ya Selamat berhari minggu Selamat liburan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa